Intro Saudara yang terkasih, di dalam momen Kamis Putih hari ini, kita mau sama-sama belajar tentang sebuah sikap yang harus kita miliki untuk tetap berada di jalannya. Kita mulai dengan sebuah gambaran mengenai pemacu. Apa itu pemacu? Pemacu atau dalam bahasa Inggris yang disebut pacer merupakan istilah yang dipakai dalam olah-olah galari, khususnya lari untuk jarak menengah dan jarak jauh. Pemacu adalah sejumlah orang yang diberi tugas khusus untuk memacu kecepatan lari para peserta lomba agar mereka dapat mencapai kecepatan juga jarak tempuh tertentu. Kemudian mereka ini bertugas juga untuk menjaga, mempertahankan kecepatan secara stabil sehingga para pelari yang ada tidak kehabisan tenaga dan mampu mencapai garis finish dengan stamina yang baik. Sebagai penolong, para pemacu ini tentu tidak boleh untuk berlari lebih cepat, meninggalkan yang lain dan khususnya karena ingin menang di dalam pertandingan tersebut. Namun sayangnya sejarah dunia atletik mencatat ada beberapa pemacu yang dengan sengaja memenangkan pertandingan tersebut bagi dirinya sendiri. Pemacu-pemacu ini melaju lebih cepat, meninggalkan rekan-rekan yang seharusnya ia dukung. Nah, melalui cerita ini kita bisa melihat bahwa sungguh tidak mudah menahan diri, membiarkan orang lain mendahului, terutama jika kita merasa bahwa kemampuan kita lebih baik daripada mereka. Biar bagaimanapun jalan dunia ini menggoda kita untuk menunjukkan diri sebagai orang terkuat, terhebat, terpintar, dan terbaik dalam segala hal. Kita diminta untuk membuktikan diri kita mencapai puncak. Bahkan jika perlu harus mengorbankan orang lain, tidak apa-apa. Yang penting, diri kita terlihat hebat dan terlihat luar biasa. Tentu hal ini berbanding terbalik dengan apa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan kita hari ini. Menurut catatan Inji Lukas, dalam perjamuan Paskah ini, para murid bertengkar mengenai siapa yang terbesar di antara mereka. Murid-murid ini seakan lupa bahwa di tengah-tengah mereka tentulah Tuhan Yesus yang terbesar dan termulia. Bahkan jika kita melihat di dalam ayat 3 di Injil Yohanes ini, dicatat bahwa Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Namun, sebagai Tuhan, juga guru yang agung, ia tidak mencoba membuktikan kehebatannya. Tuhan Yesus justru menunjukkan kerendahan hati dan kasihnya kepada para murid dengan mengambil posisi terendah, tugas yang terendah, mencuci kaki. Pada masa itu, mencuci kaki merupakan tugas yang diserahkan pada pelayan rumah yang pangkatnya paling rendah. Biasanya, budak yang berkebangsaan bukan orang Ibrani, atau jika tidak ada budak atau pelayan di dalam rumah tersebut, paling tidak setiap orang mencuci kaki mereka masing-masing sebelum mulai makan. Namun, tidak satu pun murid Yesus yang mau melakukan hal itu, bahkan mencuci kaki guru mereka yang sebetulnya layak untuk dilayani, itu pun tidak mereka lakukan. Para murid merasa bangga dengan diri mereka sendiri dan berpikir seharusnya ada orang lain yang mencuci kaki mereka. Betapa terkejutnya mereka ketika Yesus dengan penuh kerelahan dan kasih menanggalkan jubahnya, menuang air ke dalam baskom dan dengan rela hati berjongkok membasuh kaki mereka. Kemudian menyekanya dengan kain yang diikatkan kepada pinggangnya. Saudara, jika Tuhan yang mulia dan berkuasa mau merendahkan dirinya mengambil posisi sebagai seorang hamba bagaimana dengan kita. Kalau mau jujur, bukankah seringkali kita malah berusaha membuktikan kekuatan dan kehebatan kita. Kita lupa mengasihi, kita anggan merendahkan diri, menolong juga melayani orang lain. Kita sulit membiarkan orang lain melebihi diri kita. Saudara-saudara, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, justru kita perlu menyadari bahwa jalan Tuhan sangat bertolak belakang dengan jalan dunia. Jika kita tetap ingin berada di dalam jalannya, maka inilah saatnya kita meneladani Tuhan dan guru kita. Merendahkan diri, bukan menonjolkan diri. Mengutamakan orang lain, bukan mementingkan diri. Seorang teolog bernama John McArthur pernah mengatakan bahwa kapasitas kita untuk mengasihi sangat bergantung pada kerendahan hati kita. Hanya orang-orang yang rendah hatilah yang bisa mengasihi dengan tulus. Sebab, semakin sedikit orang ini memperhatikan dirinya sendiri, maka akan semakin besar perhatian mereka kepada orang lain. Semakin sedikit orang ini melakukan sesuatu untuk dirinya, mementingkan dirinya, semakin besar pula mereka bisa mementingkan orang lain. Karena itu, supaya kita terus tetap berada di jalannya, malirlah kita terus merendahkan hati di hadapan Tuhan dan menjalankan perintahnya yang baru itu, yaitu saling mengasihi sama seperti Tuhan sudah mengasihi kita, agar dunia tahu bahwa kita adalah murid-muridnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.